Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Hari ini kita akan melanjutkan perkulian kita tentang pemasaran sosial di pertemuan ke-9 yang membahas tentang penyusunan pesan promosi kesehatan melalui pendekatan sosial marketing Jadi, hari ini kita akan melanjutkan diskusi terutama nanti pada 14 kegiatan pengembangan pemasaran sosial Nah, pada pertemuan ini juga kita akan fokus tentang bagaimana penyusunan pesan promosi kesehatan itu melalui pendekatan sosial marketing Jadi, pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah membahas tentang strateginya kemudian membahas tentang riset formatif Nah, hari ini kita akan banyak berbicara tentang medianya Oke, jadi pertemuan hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana menulis arahan kreatif dan media kemudian menentukan konsultan kreatif dan media serta menyusun peran, bahan, serta rencana dalam media itu sendiri Nah, referensinya mungkin bisa teman-teman baca dulu Nah, sebagai pendahuluan kita flashback sedikit tentang pesan kesehatan itu seperti apa Jadi, pada prinsipnya, secara dasar konsep dari pesan kesehatan dalam promosi kesehatan itu adalah kita tidak akan lepas dengan yang namanya KIL yang mana nanti dalam KIL ini sendiri itu akan bersinggungan dengan yang namanya segmentasi pasar jadi, kita akan menentukan seperti apa target kita dulu sasaran kita apakah seperti apa nanti pada kelompok yang primer kelompok yang sekunder maupun tersier sehingga, pada proses perumusan pesan itu sumber atau komunikator itu harus melakukan decoding dalam perumusan pesannya kalau dalam pemasaran sosial sumber dan komunikator ini bisa kita manalogikan sebagai seorang produsen yang nantinya akan menyiapkan program atau ide dan gagasan itu sendiri tujuannya adalah mengurangi distorsi dan salah persepsi serta mudah dipahami oleh sasaran seperti itu jadi, mungkin untuk detailnya teman-teman bisa kembali membuka materi kita pada mata kuliah dasar-dasar komunikasi kesehatan di semester sebelumnya kemudian pertemuan kemarin kita membahas tentang riset formatif kemudian penyusunan strateginya seperti apa sebagai timba baliknya jadi, dalam perumusan strategi itu sendiri pesan kesehatan yang hari ini akan kita bahas itu kita harus berpatokan bahwa pesan itu nanti akan disusun sesuai dengan karakteristik target sasarannya jadi, seperti apa penyusunan untuk primer, sekunder, maupun tersier nah, kemudian harus tetap bersifat mengajak informatif kemudian pesan tersebut dibuat untuk memperingatkan atau memimpin bisa juga nanti memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat dan yang ketiga dalam perumusan strategi pesan kesehatan itu harus meliputi tema atau idinya kemudian ada isi pesan dan ada visualisasi oke dalam pendekatan pemasaran sosial sendiri kita kemarin sudah sepakati bahwa produsen itu nanti akan menciptakan atau melahirkan sebuah produk baik itu produk-produk secara utuh yang dalam bentuk barang atau nanti bisa berupa gegasan atau ide dalam sebuah program yang mana nanti akan dipasarkan sehingga nanti dapat diterima oleh konsumen atau target kita nah, dalam prosesnya tujuan itu adalah adanya perubahan perilaku atau adopsi perilaku dari program atau dari produk yang kita tawarkan sehingga membentuk sebuah perilaku baru dalam bidang kesehatan yang berarah positif nah, dalam prosesnya memang produsen tidak akan lepas dengan pendekatan harga kemudian pendekatan tempat dan pendekatan promosi terhadap produk itu sendiri nah, hari ini kita akan berbicara produk yang spesifiknya adalah sebuah media dalam pengembangan kegiatan pemasaran sosial ada 14 langkah jadi, yang 3 kemarin riset formatif strategi itu sudah kita bahas dalam riset pasar kemudian hari ini kita akan membahas tentang menulis arahan kreatif dan media kemudian menentukan konsultan kreatif dan media serta menyusun peran bahan serta rencana kegiatan nah, semua ini nanti akan masuk ke dalam istilahnya pesan promosi kesehatan melalui pendekatan pemasaran sosial sedangkan 8 langkah pengembangan berikutnya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan 10 dan pertemuan 11 nah, hal penting yang harus kita ketahui dalam menulis arahan kreatif atau media itu adalah jadi dirasa penting sekali untuk menuliskan sebuah arahan dalam pembuatan media nah, hal ini bertujuan untuk kita sebagai produsen atau sebagai nanti orang yang menuliskan kreatif-kreatif pesan ataupun media itu itu kita bisa menyimpulkan terlebih dahulu seperti apa maksud dan tujuan dari kegiatan kita nah, dalam prosesnya juga kita dalam penulisan arahan ini harus mengetahui seperti apa data ekonomi yang ada pada sasaran kita data ekonomi misalnya penghasilan kemudian mata pencarian dari sasaran tersebut seperti apa kondisinya kemudian juga yang harus kita ketahui dulu dalam arahan ini adalah adanya data-data sosial misalnya pekerjaan kemudian pendidikan ada juga misalnya agama atau norma yang ada berlaku pada sasaran tersebut ini juga penting untuk kita tuliskan terlebih dahulu dalam sebuah arahan sebelum kita melakukan pembuatan media kemudian yang harus kita ketahui juga dalam penulisan arahan ini yang penting adalah data geografisnya karena biasanya ketika kita mendekati sasaran dengan kondisi geografis yang berbeda maka juga memerlukan sebuah strategi yang berbeda bagaimana masyarakat di pesisir pantai laut kemudian bagaimana di daerah urban bagaimana masyarakat di daerah pegunungan atau masyarakat dengan karakteris geografis di daerah perkota atau pada saat tentu pendekatan yang dilakukan pun juga sedikit mengalami perbedaan nah sehingga nanti dari penulisan arahan ini kita menentukan maksud dan tujuan kegiatan kita yang terakhir adalah kita sudah dapat mengklasifikasi atau mengelompokkan sasaran kita jadi kita membuat daftar kelompok sasaran baik dari segi primer sekunder atau tersier seperti itu nah dalam penulisan arahan juga penulisan arahan ini yang harus diperhatikan adalah seperti apa nanti bentuk komunikasi dan bentuk motivasi yang akan diberikan kepada sasaran jadi komunikasi maupun motivasi setiap sasaran juga akan mengalami perbedaan nah ini juga penting ditulis seperti apa nanti kita sebagai produsen atau sebagai kreatornya itu menentukan seperti apa kita sudah punya maksud dan tujuan kita punya data ekonomi punya data sosial punya geografis kita sudah menentukan siapa sasaran primer sekunder dan tersier nah yang harus kita tuliskan juga nanti seperti apa mengkomunikasikannya atau seperti apa nanti memberikan motivasi sehingga media kita ini dapat diterima oleh masyarakat nah jadi selain media tadi kita juga harus menuliskan seperti apa nanti medianya media untuk primer seperti apa media untuk sekunder itu seperti apa media untuk tersier seperti apa nah dalam media ini juga bebas saja bisa jadi satu media itu bisa digunakan untuk ketiga sasaran atau mempunyai spesifikasi yang berbeda di setiap ini memang lebih bagus kita memiliki media yang berbeda-beda untuk setiap sasaran tapi tidak menutup kemungkinan media yang akan dituangkan tersebut juga sama yang sifatnya umum nah kemudian yang juga tidak kalah pentingnya dalam penulisan arahan kreatif dan media itu kita harus mengetahui juga atau menuliskan tentang bagaimana anggaran jadi pembuatan media ini anggarannya seperti apa kemudian pesan untuk sasaran jadi konten atau media yang sudah kita siapkan pesan yang sudah kita siapkan itu harus kita ketahui juga bagaimana targetnya bagaimana goalsnya yang ingin diterima oleh sasaran kita harus tahu sasaran primer nanti harus menerima pesan apa dari kita kemudian sekunder harus menerima pesan apa tersiar juga seperti itu jadi ada pesan-pesan yang sudah dituliskan untuk masing-masing sasaran tersebut nah kemudian juga jangan lupa menuliskan hambatan jadi dalam penyusunan media arahan ini penting untuk menuliskan seperti apa hambatan nanti yang akan kita terima jadi kemungkinan kemungkinan yang menjadi penghambat dalam penyampaian media penyampaian pesan kita ke sasaran jadi ini juga harus dituliskan dan yang terakhir jangan pernah meninggalkan yang namanya tokoh jadi dalam penyusunan media ini kita juga harus menuliskan siapa nanti kira-kira tokohnya untuk membantu menyampaikan atau mengarahkan dari pesan pesan kita kepada masing-masing sasaran pada kelompok primer tokohnya yang mana kemudian sekunder maupun tersiaran sama juga seperti media tokoh ini juga bisa mungkin kita hanya menggunakan satu tokoh saja dan dia mencakup dari tiga sasaran ini jadi tokoh tersebut bisa membantu kita untuk menyampaikan pesan kepada setiap tahapan sasaran kelompok dalam pemberian informasi atau pesan untuk promosi kesehatannya jadi penulisan arahan kreatif dan media ini memang penting dilakukan tujuannya tadi untuk kita mengetahui seperti apa yang ingin kita capai kemudian kita sesuaikan dengan target kita kemudian dalam penyesuaian target ini baik primer sekunder tersiar yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara mengkomunikasikannya kemudian bagaimana motivasinya dan yang tidak kalah penting juga harus mencakup ada anggaran kemudian pesan yang ingin disampaikan kepada sasaran hambatan yang mungkin nanti akan terjadi serta tokoh yang bisa kita libatkan untuk membantu proses penyampaian pesan dalam pemasaran sosial ini seperti itu teman-teman nah kemudian yang kedua atau langkah kita yang kelima dalam pengembangan pengembangan kegiatan di pemasaran sosial ini kita harus menentukan konsultan dan media nah ketika tadi kita menyebutkan bahwa penting adanya penulisan arahan kreatif dan media itu pada langkah kelima ini itu disarankan jadi kata kuncinya adalah lebih disarankan untuk pelibatan ahli kreatif dan ahli media dari luar jadi ahli ini bisa kita lihat dari bidangnya jadi orang-orang yang memang berkecimpung di dunia tersebut bidangnya kemudian ada lembaga konsultan dan yang ketiga ada biro iklan jadi bisa ahli kreatif dan ahli media ini bisa dari salah satu atau ketiga ini bisa salah satunya bisa dua atau ketiganya dari ini itu yang disarankan dalam penentuan konsultan dan media tujuannya sama seperti arahan tadi jadi kita bisa 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 menentukan dulu seperti apa nanti target kita sehingga pesannya ingin disampaikan itu memang dapat terserap secara penuh di masyarakat sehingga terjadi perubahan perilaku kesehatan yang menuju lebih baik nah kemudian ahli kreatif dan ahli media dari luar ini bisa juga kita klasifikasikan menjadi dua jadi memang ada yang fokus langsung ke bidang medianya saja ada yang kelompok kreatif kalau media ini nanti mungkin lebih ke produknya seperti apa goalsnya bisa nanti bentuk penempatan kemudian layernya templatenya segala macam sehingga menjadi sebuah produk apakah nanti bentuknya liplet brosur booklet atau sebuah media audiovisual seperti itu jadi ahli media ini nanti memang akan berkecimpung di produk fisiknya langsung di media ini sedangkan ahli kreatif itu dia akan banyak nanti memberikan masukan jadi konsultan kita di kelompok kreatif ini akan banyak memberikan masukan seperti apa originalitas kemudian kontennya menariknya jadi dan kedua kedua poin ini memang saling bersinergi jadi tidak tidak terpisahkan jadi ketika bicara media juga kita harus bicara dengan kreatifitasnya nah yang jadi catatan ketika penentuan media maka ahli kreatif dan ahli media kita ini juga nanti bisa mendesainkan seperti apa alokasi waktu misalnya sebuah media yang sifatnya audiovisual elektronik misalnya atau media ini kita bisa mengalokasikan waktu berapa lama durasi penayangan apakah misalnya melalui iklan radio itu berapa lama nanti jam tayangnya siarnya kemudian ketika dia sebuah audiovisual di sosial media atau misalnya di videotron yang ditayangkan di masyarakat secara umum itu seperti apa alokasi waktu yang diperlukan dalam penyusunan media kemudian juga yang tidak kalah penting dalam penentuan ini adalah bagaimana nanti cara pemantauannya maka sangat disarankan tadi adanya perlibatan ahli kreatif dan ahli media dari luar nah ketika sudah berbicara konteksnya kita menentukan konsultan kita itu dari luar maka biasanya akan bersinggungan dengan anggaran itulah alasan kenapa tadi pada slide sebelumnya dijelaskan bahwa dalam penentuan media itu penulisan arahan itu penting juga salah satunya adalah menuliskan berapa anggaran karena ketika kita menentukan konsultan dan media dalam penyusunan media pesan kita maka dia akan bersinggungan dengan tarif biasanya memang kalau tiga dari luar ini baik itu orang yang ahli di bidangnya atau lembaga konsultan atau bero iklan mereka akan dibayar berdasarkan tarif komersil entah itu dari segi produksi maupun dari segi penyiarannya biasanya kalau misalnya seperti ini ketika kita membuat sebuah pesan kemudian kita menentukan konsultan kita ahli di bidangnya otomatis contoh misalnya kita membuat pesan tentang kasus corona ini tentu ahlinya adalah di bidang kesehatan atau spesifik di bidang misalnya spesialis pernafasan seperti itu kemudian berkait juga dengan media atau kurang pokreatifnya kita bisa menggunakan lembaga konsultan misalnya ini orang-orang yang memang sudah spesifik di bidang media mereka yang bergerak di bidang broadcasting maka kita juga bisa minta masukkan mereka seperti apa kemudian bero iklan adalah penyedia-penyedia layanan periklanan kita juga bisa minta saran mereka kenapa nah ini tadi kaitannya karena kita harus membayarkan kita harus membuat sebuah anggaran berarti ketika misalnya kita menemui bero iklan katakanlah kita menemui stasiun radio misalnya nah ketika kita ingin menayangkan media kita di radio tersebut maka berapa anggarannya berapa nanti nominal yang harus kita keluarkan untuk mengiklankan pesan kita di radio tersebut jadi penting juga tapi ingat catatannya ketika dari luar otomatis ada hal yang harus dibayarkan berdasarkan tarif komersilnya kemudian muncul pertanyaan apakah harus konsultan ini apakah harus dari luar jawabannya juga tidak jadi penentuan konsultan ini juga bisa dari dalam kalau memang kita bergerak sudah di bidang kesehatan kemudian kita sering berkecimpung dengan pesan dengan media untuk penentuan konsultan media ini kita bisa menggunakan ahli kreatif atau ahli media dari dalam institusi kita dari dalam lembaga kita sendiri jadi tidak mutlak jadi tidak mutlak dari luar bisa saja dari dalam atau bisa berkolaborasi keduanya kita punya relasi kita orang dalam kemudian kita punya relasi dari luar bisa kita matchingkan seperti apa media dan ini sekarang kan kita lagi yang lagi kita hadapi karena isu kita adalah tentang corona tentang covid-19 ini ada satu tagline bersatu melawan corona jadi tidak konsekuensi tarif komersil ini juga bisa hilang bisa hilang anggaran ini karena ketika kita mendatangkan orang dari ahli bidangnya dari luar yang sudah memang ahli di bidangnya kemudian kita ingin membuat sebuah pesan itu kita akan berkolaborasi itu bisa jadi tarif yang harus kita bayarkan itu gratis tidak ada maka penting juga berkolaborasi baik dari dalam maupun dari luar bisa luar dari luar saja atau dari dalam saja tapi memang yang sangat disarankan itu adalah memang kolaborasi baik dari luar ataupun adanya kontribusi atau konsultasi dengan ahli kreatif atau ahli media dari dalam itu sendiri nah tahapan yang ke-6 atau pengembangan ke-6 yang harus kita ingat lagi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tahapan kedua yaitu penyusunan strategi nah jadi menyusun peran bahan serta rencana media ini tujuannya adalah menyingkronkan dari hasil penyusunan strategi kita di tahap yang kedua pengembangan kita yang kedua yaitu penyusunan strategi itu dengan adanya penyusunan peran bahan serta rencana media ini kita dapat mensinergikan apakah tujuan kita itu memang sudah dimanfaatkan sepenuhnya sebagai dasar penyusunan bahan jadi strategi kita yang nomor 2 penyusunan strategi kita di tahapan nomor 2 itu apakah benar sudah dimanfaatkan sepenuhnya sebagai dasar penyusunan bahan nah sedikit mengulang dalam penyusunan strategi itu kemarin kita menentukan adanya kelompok sasaran baik itu primer sekunder maupun tersiar kemudian dari masing-masing sasaran tersebut kita sudah menentukan perilaku apa yang kita harapkan jadi kita sudah bisa menjustifikasi kita inginnya setiap kelompok sasaran itu perilaku apa yang diharapkan itu sudah beda-beda jadi dari kelompok sasaran kita menentukan perilaku yang diharapkan pada kelompok primer kelompok sekunder maupun kelompok tersiar kemudian juga dalam penyusunan strategi kemarin yang ketiga kita sudah mengidentifikasi sikap negatif sama seperti slide sebelumnya kita sudah menuliskan di arahan kreatif kita seperti apa nanti hambatan yang akan kita hadapi jadi dari sikap negatif yang teridentifikasi pada langkah kedua dalam penyusunan strategi di langkah ini kita melihat hambatannya jadi ketika sikap negatif itu muncul maka itu akan jadi sebuah hambatan bagi kita kemudian dalam penyusunan strategi yang keempat kita menawarkan sebuah solusi seperti apa permasalahan yang sudah diidentifikasi di masing-masing kelompok sasaran kemudian perilaku yang kita harapkan perubahannya seperti apa kemudian hambatan dalam bentuk sikap negatif seperti apa maka kita memberikan solusi solusinya apa seperti itu kemudian dari solusi itu kita menggunakan kata-kata yang memang tujuannya seperti apa dari komunikasi dan memotivasi jadi itu yang akan kita gunakan sehingga di tahapan terakhir strategi kita kita menentukan saluran komunikasi saluran komunikasi inilah nanti yang akan banyak bersinggungan dengan media jadi perencanaan media kita itu harus berdasarkan 6 poin dari penyusunan strategi ini kemudian ketika sudah kita menentukan perencanaan media kita akan berbicara tentang biaya baik biaya yang dikeluarkan untuk medianya kemudian biaya untuk membuat arahannya kemudian biaya ketika nanti itu dijual atau dipublikasikan seperti itu kemudian yang dalam perencanaan media ini kita harus menyusun peran dari sasaran itu peran dari sasaran ini maksudnya seperti apa nanti sasaran kita itu akan berperilaku jadi ini juga harus kita susun di awal jadi kita sudah mendesain sedemikian rupa dari kelompok sasaran itu dan yang terakhir dari sasaran ini kita akan menyesuaikan bahan-bahan medianya oke seperti itu teman-teman mungkin lebih lanjut kita akan bisa langsung berpindah ke aplikasi whatsapp kita seperti biasa kita akan berdiskusi tentang materi ini dan melanjutkan diskusi kita kemarin jadi nanti silahkan teman-teman bisa buka di e-learningnya ada sudah media yang yang akan kita jadikan sebagai bahan diskusi jadi hasil rangkuman dari teman-teman diskusi mulai dari riset formatif penyusunan strategi kemarin dan pendekatan-pendekatannya itu bisa kita diskusikan nanti melalui whatsapp grup kita kemudian ada poster juga yang sudah saya siapkan saya tayangkan jadi kita akan berdiskusi terkait dengan poster yang disiapkan pada skenario yang setelah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya mungkin itu saja dari saya teman-teman kalau ada pertanyaan bisa di kirimkan di halaman youtube ini atau nanti bisa langsung via whatsapp saja tidak masalah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya itu tentang pengujian bahan dan pesan kita serta memperbaiki media ini nanti jadi ada penyempurnaan program di tahapan berikutnya demikian yang bisa saya sampaikan soal hilap saya mohon maaf terima kasih atas waktu dan perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati